dan tanya-jawab jika terdapat pertanyaan langsung dari peserta. Tugas moderator selanjutnya adalah mengakhiri kegiatan bersama presenter jika waktu sudah selesai, room ke host dan host akan menutup tikon. Itu tugas moderator. Selanjutnya adalah tugas presenter. Satu, siapkan file presentasi dalam bentuk IPP. Yang kedua, paparkan materi dengan singkat dan langsung. Yang ketiga, menjawab pertanyaan berserta pikon. Yang keempat, mengakhiri kegiatan dan menyampaikan kesimpulan atau rangkuman atau pertanyaan sebelum mengakhiri materi. Nah, inilah jika adik-adik kita menjadi seorang presenter. Share file presentasi. Bisa lewat yang ketiga, yang belakang ada. Nanti akan ada share konten. Nah, menghentikan sharing verify. Seperti ini tampilannya. Sekarang tugas tambahan dalam tim. Sebagai program pembuat layar. Presensi. Presensi di-share di grup bentuknya PDF. Dengan penamakan file. Contohnya, presensi VIKO V1. Kemudian hari, tanggal, dan tugas materinya. Memulai perekaman VIKO. Nah, inilah contoh gambar atau layar saat kita merekam. lanjut, ini adalah proses perekaman kemudian mengakhiri rekaman dengan stop recording keluar atau menyelesaikan meeting yaitu dengan end meeting nah, kemudian sekarang apa sih yang harus dilakukan oleh audien atau partisipan yang pertama, masuk ke room dengan mematikan mikrofon yang kedua, mengisi presensi dari link berfom di chat yang ketiga, mengajukan pertanyaan melalui chat atau membuka mikrofon telah dipersilahkan tugas dengan klik dan berlambayan selanjutnya adalah berikan hasil tugas peserta VIKOS VIKOS 1 yang pertama adalah menjadikan presenter atau penyaji materi sebanyak nanti satu kali dibuktikan dengan daftar hadir layer atau poster link youtube dari rekaman saat presentasi tema kalian nanti bebas dengan catatan tidak menyinggung sara tidak pornografi dan juga tidak berbau di tugas kalian nanti seperti itu jadi presenter menyajikan materi sebanyak satu kali buktinya apa? berikan dengan daftar hadir kalian sebagai presenter kemudian player kemudian link youtube dari rekaman saat kalian presentasi yang kedua kalian menjadi host atau pengaturung sebanyak satu kali buktikan dengan daftar hadir dan layer tugas kalian nanti selanjutnya adalah menjadi moderator atau pemandu saat presentasi sebanyak satu kali apa nanti buktinya? buktikan dengan daftar hadir dan layer yang keempat yang keempat audience atau peserta sebanyak lima kali dibuktikan dengan daftar hadir tugas kalian selanjutnya adalah membuat video alam di youtube tugas yang keenam adalah semua bukti tubas tersebut dapat dikumpul diberikan linknya selanjutnya semua keperluan dokumentasi akan diberikan materinya atau akan ada jadwal pemberian materi nah tip kalian nanti supaya lulus satu memiliki komitmen tinggi dua buka panduan dan tutorial lalu belajar mandi yang ketiga selalu berkomunikasi dengan instruktur empat pekerja dalam pin dan kompak maaf disini kebersamaan yang ditawarkan kalau upamanya kita ego nanti kita gak akan tuntas-tuntas jadi Alhamdulillah dari berbagai wilayah kita disatukan semangat Nusantara semangat bersatu untuk Indonesia maka pekerja dalam tim yang kompak itu adalah penting nah usahakan peserta kalian memiliki email berupa Gmail untuk memperuntah pembuatan esensi dan untuk mengumpulkan tugas nah ini literasi teknologi kami percaya kalian kalian pasti lebih hebat dari kami pasti sudah berselancar di dunia maya lebih baik dari kami jadi hal-hal seperti ini pasti telah kalian mengerti terima kasih itu saja paparan dari kami baik demikianlah paparan yang sangat jelas sekali dari Ibu Marni yang telah memaparkan dengan gamlang bagaimana kalau adik-adik peserta baik dari SD, SMP dan SMA serta SMK bergabung di sini telah mengikuti penjelasan tadi dengan baik nah itulah langkah-langkah kita untuk masuk ke room baik menjadi audiens peserta kemudian juga menjadi melaksanakan tugas-tugas yang ada baik itu sebagai host moderator ataupun presenter nah sekarang masih ada waktu beberapa menit saya berikan kesempatan kepada adik-adik peserta untuk bertanya mungkin waktunya saya batasi kurang lebih 15 menit lah karena kita akan segera berakhir akan dilanjutkan oleh grup lain di grup ini saya persilahkan kepada adik-adik peserta apabila ada yang ingin ditanyakan untuk bertanya silakan tulis di chat atau silakan di chat kalau adik mau bertanya langsung silakan adik tulis di chat saya ingin bertanya langsung nanti saya yang bacakan saya yang akan menunjuk untuk bertanya baru dilanjutkan dengan pertanyaan saya persilahkan ya kepada peserta silakan kalau ada yang ingin mau ditanyakan tuliskan di chat kalau mau menulis pertanyaannya langsung atau juga boleh tuliskan di chat saya ingin bertanya silakan silakan kepada adik selsa nabilah katanya ingin bertanya dengan langsung adik selsa nabilah dari SMKN 53 Jakarta ingin bertanya langsung silakan hidupkan mic-nya lanjutkan dengan pertanyaannya silakan selamat selamat malam Bapak silakan pertanyaannya sampaikan kepada Ibu Marni saya mau bertanya saya belum saya belum jelas saya belum paham jelas banget Pak itu yang dimaksud dengan presensi Pak tolong dijelaskan ya Pak ya demikian pertanyaan dari adik selsa nabilah dari SMKN 53 Jakarta Ibu Marni Astuti silakan untuk menanggapi baik terima kasih adikku yang pintar jadi gini presensi itu sama juga dengan absen atau daftar hadir tapi yang di room nanti akan ada panduannya bagaimana cara membuat daftar hadir itu ada nah disini hanya cara menggunakan jika di room cukup di share di chat untuk kalian mengisi absen saat ikut di room ini mungkin menjadi presenter atau menjadi partisitan itulah presensi atau bahasa mudahnya berhasa mudahnya hadir jelas adikku baik bu jelas jelas sangat jelas sekali terima kasih ya bu sama-sama ya demikian pertanyaan yang sangat jelas dan sangat gamblang dan telah dijawab juga oleh bu Marni Astuti pertanyaan dari adik Selasa Nabila silakan kalau ada masih ada peserta yang ingin bertanya silakan saya berikan waktu untuk bertanya saya mohon kepada adik-adik peserta untuk bertanya gunakan waktu ini dengan baik jangan hanya menjadi penyiak nanti ketika akan memulai tugas baru kelimpungan silakan saya ingatkan kepada seluruh peserta sekalian baik rekan-rekan pada adik-adik peserta ingat isi link daftar hadirnya selanjutnya dari adik Intan Afriani adik Intan Afriani kayaknya ini masih dari SMKF baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat malam selamat malam iya selamat malam saya ingin bertanya untuk menjadi host itu kita akan membuka room webex nah disitu kita membuat pasport dan juga membuat link untuk masuk ke room webexnya itu bagaimana ya bu oh begini adikku jadi untuk kalian tidak ada tugas nanti kalau kakak-kakak ini struktur akan disiapkan gitu jadi sekali lagi oh jadi bukan kita sendiri tidak jadi nanti kalian tugas-tugas yang telah ibu bekerjakan tadi nanti bisa kami share apa saja yang harus dilakukan tetapi sekali lagi bahwa adik-adik hebat ini nanti tidak ada tugas membuat room gitu baik bu terima kasih saya tambahkan sedikit bu Marni saya tambahkan sedikit room biasanya disediakan oleh PJ biasanya PJ kadang-kadang kan dari satu PJ itu ada sekian group lagi ada dibuatkan room lagi bukan bukan instruktur di PJ itu yang membuatkan sebenarnya yang membuatkan yang membuatkan adalah PJ ya sudah silahkan lanjut baik terima kasih atas penjelasannya sama-sama adik adik-adik peserta barangkali ada yang bertanya jangan lupa kakak hanya mengingatkan kepada adik-adik seluruhnya jangan sampai lupa mengisi absen tolong absennya ini diisi ini akan menjadi buksi penilaian nanti kalau saya mau nanya ya silahkan saya boleh masuk saya dari kelompok Wahid Hasim tergabung di grup ini saya sedang menggunakan kakasarianti silahkan bu Marni tangkapi maaf bapak pertanyaan kurang jelas adik bisa diulang pertanyaannya biar jelas halo kak saya mau bertanya saya dari kelompok 8 dari Wahid Hasim apa boleh ikut dari grup ini kalau saat pemaparan ini silahkan mau ikut gimana saja boleh hanya nanti grup-grup kecil itu kan digunakan untuk memudahkan kalian nanti meminta pembimbingan instruktur-instruktur yang ditunjuk itu saja iya ibu saya sedang ini ya pinjam menggunakan dari ibu sarianti ibu sarianti sari soalnya nama saya tidak ada gitu tidak apa-apa tidak masalah silahkan oh iya sudah terima kasih ibu sama-sama ya adik-adik peserta masih ada yang ingin bertanya lagi ya adik-adik peserta saya persilakan jangan segan-segan bertanya untuk adik intan afrianti jangan takut kalau salah mengisi absen untuk dalam link absen sudah di-share dari tadi ya silakan kalau masih ada adik-adik yang ingin bertanya jangan jangan malu-malu bertanya ini demi adik-adik ini ada pertanyaan bapak iya silakan pak apakah link absen masih rami sekali ini tidak kedengaran pak apakah link absen ini sama semua dengan kelompok lain link absen ini untuk khusus kelompok ini pak ya untuk saja adik bergabung di sini kalau memang mau bergabung di sini tetapi ketika nanti akan menyelesaikan tugas di grupnya sendiri harus ada absen di grup itu begitu ketika akan melaksanakan tugas nanti kalau memang ketika akan melaksanakan tugas emi amin harus kumpul dengan emi amin satu file untuk absensinya ketika pengumpulan tugas ini ketika mengerjakan tugas-tugas tadi sedangkan kalau sekarang sepertinya masih bisa mengikuti di grup lain seperti itu kan Ibu Marni betul karena ini sifatnya adalah masih pelatihan bapak jadi silahkan mencoba untuk mengisi absen mencoba 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 untuk di room ini apa saja sih mumpung ada kesempatan untuk latih itu kan Pak iya betul baik Ibu Marni sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi yang di chat disini hanya beberapa grup yang menanyakan kelompok Muhammad Hatta ini ingin bertanya silahkan di Selsa baik Pak saya ingin bertanya Pak silahkan Bu iya apakah materi yang dipaparkan tadi yang Ibu sampaikan kepada kami itu bisa saya dapatkan Bu bisa nanti di share nanti di share ya Bu ya nanti memang semua akan di share termasuk videonya pun mungkin akan di share yang penting aktif di grup oke terima kasih Bu sama masih masih ada yang bertanya lagi silahkan dulu mumpung terutama adik saya rasa ini yang rajin bertanya silahkan dulu kalau ada saya ada unek-unek silahkan dulu ini adik Fendi Sulkar 9 mungkin apa yang ditanyakan ini kok maksudnya gimana ya kak habis saya persilahkan kepada Ibu Marmiastuti untuk memberikan kumpulannya dulu baik terima kasih Bapak adik-adikku yang hebat jadi intinya yang pertama nanti kalian punya tugas menjadi presenter satu kali nah berarti kalian kalian minati dibahas yang penting tadi poin-poinnya jangan sampai mengandung sara mengandung politik seperti itu dibahas yang paling kalian minati apa buatlah nah nanti tugas menjadi presenter sekali kalian tugas menjadi host satu kali menjadi tugas moderator satu kali dan menjadi partisipan lima kali buktikan dengan presensi intinya seperti itu dalam kalian pelatihan ini kaitannya dengan host moderator presenter dan audience terima kasih apabila banyak kesalahan dalam paparan saya saya secara pribadi seakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ibu Marni Astuti demikianlah paparan yang sangat terang dan gamblang tentang bagaimana kita melaksanakan tugas di kegiatan PIKOS nanti baik menjadi peserta menjadi moderator menjadi host dan juga menjadi presenter nah mudah-mudahan seluruh peserta tadi sudah dapat mengikuti dengan baik dan seandainya masih ada pertanyaan-pertanyaan silakan boleh ditanyakan di grup WA kepada siapa ada ingin bertanya silakan kami di instruktur siap membantu setiap saat ya nah sebagai akhir kata saya sebagai manusia biasa yang diberikan tugas pada malam hari ini untuk memoderasi kegiatan ini tidak luput dari kesalahan untuk itu dengan sepenuh hati saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya dan saya akhiri dengan para mesanti om santih 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 selamat menikmati